Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un Kabar duka datang dari ulama besar Indonesia Sheikh Ali Jaber pagi ini, Kamis 14 Januari 2021 dikabarkan meninggal dunia Kabar ini beredar di kalangan awak media pagi ini Sheikh Ali Jaber meninggal dunia di rumah sakit Yarsi Jakarta pagi ini pada pukul 9 Ketua Yayasan Sheikh Ali Jaber, Habib Abdul Rahman yang dikonfirmasi membenarkan hal tersebut Sheikh Ali Jaber sebelumnya menjalani perawatan intensif setelah dinyatakan positif COVID-19 Sebelumnya kondisinya sempat dikabarkan membaik beberapa waktu yang lalu Sheikh Ali Jaber adalah ulama asal Madinah Arab Saudi yang kini telah menjadi warga negara Indonesia Di Indonesia nama Sheikh Ali Jaber semakin kondang setelah menjadi juri kontes Hafiz Indonesia Pada September 2020, Sheikh Ali Jaber sempat ditusuk orang tidak dikenal saat mengisi pengajian di Lampung Sheikh Ali Jaber yang memiliki nama lengkap Ali Saleh Muhammad Ali Jaber lahir di Madinah Arab Saudi pada tinggal Februari 1976 Sheikh Ali Jaber telah mendapat bimbingan agama dari sang ayah yang juga merupakan seorang penceramah sejak kecil Pada usia 10 tahun, Sheikh Ali Jaber telah mengapal 30 juz Al-Quran Bahkan pada umur 13 tahun, ia diamanahi untuk menjadi imam masjid di sebuah masjid di kota Madinah Ia menempuh pendidikan formal dari Madrasah Ibtidaiyah hingga Madrasah Aliyah di Madinah Setelah lulus sekolah menengah, Sheikh Ali Jaber melanjutkan pendidikan khusus pendalaman Al-Quran pada tokoh dan ulama ternama di Arab Saudi Pada 2018, Sheikh Ali Jaber pindah ke Indonesia dan menjadi guru tahfiz Al-Quran di Masjid Agung Al-Mutakin, Cakra Negara, Lombok Ia juga menjadi imam sholat dan khatib Di Lombok pula lah Sheikh Ali Jaber bertemu dengan sang istri, Umi Nadia yang merupakan wanita asli Lombok Selanjutnya Sheikh Ali Jaber menjabat sebagai imam sholat di Masjid Sunda Kelapa, Menteng, Jakarta Nama Sheikh Ali Jaber makin naik daun setelah menjadi juri hafiz Indonesia di RCTI dan rutin mengisi acara damai Indonesia ku di TV1 Dakwahnya yang menyejukkan penyampaiannya sangat rinci dilengkapi dengan ayat-ayat Al-Quran dan hadis Membuat kehadiran Sheikh Ali Jaber dapat diterima di masyarakat Puncaknya ia dianugerahi ke warga negaraan Indonesia oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono pada 2012 Karena ketulusannya dalam berdakwah